Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin pernah makan waktu di rumah aneh, di rumah ibu mertua Terus aku ngerasa kayak ini enak dan kita punya bahan-bahannya Jadi sekarang kita pengen coba Dan kita juga mau bikin salad Turki Jadi orang Turki itu makannya selalu pake salad You always eat salad everyday Yeah, almost Salad or yurt When we eat, we want to eat salad or yurt Yeah, and it's so yummy I really love Turkish salad Dan malam ini kita bakal coba bikin Turkish salad So, jadi malam ini kita mau masak 3 masakan Turki Yang pertama kita masak salad Yang kedua kita masak kayak adonan roti gitu Pake bahan utamanya itu dari roti sama kentang Nah, terus kita bakal masak Aku nggak tau ini Ini kacang Nggak tau sih, ini kayak kacang kuda Tapi aku nggak tau ini kacang apa Dan ini bener-bener ya nak Ini namanya nohut Let's cook Let's cook Dan ini beku Padahal udah dikeluarin Enough Let's cook Enough Okay Jadi ini bahan-bahan yang kita pake Kacang, nohut Terus sama daging Terus ini chili powder Garam sama bawang Pertama kita mau rebus dulu kacangnya Jadi sebenernya normalnya Kacang ini direndam dulu selama semaleman Udah semaleman baru direbus Supaya kayak mempermudah gitu Lembut Tapi karena kita lupa Jadi kita langsung rebus aja Terus juga kita rebus dagingnya Kita tunggu sampai dia empuk Sambil nunggu kacangnya selesai Kita mau bikin roti Tapi rotinya itu kayak Dihancurin-hancurin gitu Terus dicampur kentang Sama dipakein bawang Aku belum pernah coba Kemarin makan di tempat aneh Enak terus kita mau coba Anyway Ini pertama kali aku liat Bawang merah sebesar ini Where you bought that clothes? Where you bought that clothes? Are you stole my jacket? Now to smind Since I'm moved here All jacket in our closet is smind Lagi siapin kentangnya Urusan kentang itu serhin ke musap Karena musap cepet You're pro Even at home Udah siapin kentang juga Dipotong-potong You're tick red So sick Tadi pulang kerja musap Ke rumah ibu mertua Terus dikasih ini Aku kaget ya Kirain ini apa gitu Fermentasi apa Kenapa masuk ke dalam Topless Aneh gak sih pake topless Oh sumi goreng lah baby Karena kita lapar Masaknya lama Jadi kita makan ini dulu It's cold lah See you It's hot Aneh ibu mertua selalu manggil kita makan Barang itu makan malam Tapi mungkin karena dia ngerti Udah mulai dingin malam Jadi kita mau makan barangnya Besok sarapan pagi Di pipinya ada merah Terus rotinya disobek-sobek aja Jadi orang Turki itu bener-bener gak bisa Tanpa ini guys Setiap hari mereka makan ini Dan roti itu letak aja gitu Di lantai kayak gini Jadi kan disini Kalau misalnya makan Rame-rame ngumpul Terus ada roti ini Nah roti ini disobek Terusnya udah lempar aja This And this Dan rotinya Letak aja di lantai Karena kalau makannya lesehan Mereka selalu pakai Kain gini Kain kayak piknik Dan ini memang untuk kotor Kotor? Kotor 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 Banyak yang komen Tentang perang bahasa Terus banyak juga yang minta Kayak bikin Lagi Bikin lagi Kalian setuju gak Kalau kita bikin Part 2-nya Kalau setuju Kalian komen di bawah Terus kalau misalnya Kalian setuju Nanti aku bakal Bikin di Question Instagram Nanti kalian boleh Bantu kasih Thumb Twister Yang lain Atau Kata-kata sulit Nanti Kalian boleh Nanti kalian Nanti kalian boleh Nanti kalian boleh kasih tau aku Contohnya Terus Masukkan 3 sendok Makan minyak Minyak makan Anyway guys Ini resep berdasarkan Bah Google Uncle Google Tidak 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 Saya chef Tidak Tidak Baginya sudah lembut Boleh diangkat Terus air kaldu Diambil Masukkan bawang Jadi sebenarnya Normalnya pakai Bawang bombay Yang warna putih Tapi kali ini Kita pakai Bawang ungu Kadang musap Terus ditambar Saus tomat Ini tomat Ini chili Tapi tidak spicy Saus sambal Tapi tidak sedap Terus Dimasukkan daging Yang sudah direbus Nohutnya Dibuangkan Alalala Oh, it's not soft yet Meat and nohut Mix 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 Guys, ini benar Nggak sih Kayak kacang kuda Soalnya pertama kali First impression Aku lihat ini Kayak kacang kuda Terus dikasih air Terus kekek Ditambah Satu Timi Is this timi? Ya, we said timi Before Black pepper Kasih black pepper juga Sama garam Sama garam Jungs, kasih 4 sendok Minyak makan All Turkish food Almost With onion Nah, terus dimasukin Tentang Tentang yang sudah dipotong-potong Oh, I love this smell You love this smell? Oh, I love How you love my smell? Oh, I love this smell Oh, I love One tablespoon Tomato sauce Terus tadi ditambah air Sama dikasih Air kaldu Dari rebusan Daging That's what we're doing Yummy with this And after Is this from Google Resepy? It's my recipe That's your idea? Yeah Oh, how is it smell? No, I'm my mom Did this before This is my mom's recipe Morrow recipe always good Oh Google recipe Terus dibiarin kayak gitu Jadi, Ibu sampai kentangnya meluna Sekarang kita mau bikin saladnya Terus selada Terus pakai tomat Dan cabai yang gak pedas ini Sama bawang Dan pakai wortel Jadi, spesial Kalau mau bikin salad Itu bawangnya Khusus bawang ini Sekarang dicuci dulu Sekarang kita bikin salad Potong bawangnya dulu Can you cut like Jeze neburak Without sink I don't want to cut my finger Sekarang pakai cabainya I have to clean this I don't like dirty It's not dirty lah Jadi, isi dalamnya tadi Dibuang sama musap Tinggal kulitnya Dan cabai ini Bener-bener gak pedas Cuman Cabai ini tuh enak Rasanya Tomat disini Bener-bener seger Dan gendut-gendut Gendut-gendut Gendut Gendut like you Gendut-gendut Gendut-gendut like you Oh Mila You are gendut What is gendut? I really like the smell I don't like Can you give up Clean this Are you afraid from limon? You washing your hand? Of course Really? Really Give limon And olive oil This olive oil This barric Ini penampakan saladnya Udah jadi Yaudah tinggal dimakan Kayak gini Put much, put much Oh It looks so good Terus dicampur Terus diaduk Sampai rotinya hancur Ini kacang luhutnya Sama daging Udah jadi Terus Ini Roti sama kentang Yang udah dihancurin Tadi Siap makan Sini saladnya Jadi ini yang udah dihancurin Kentang sama Salat Salat Terus ini bener-bener enak It's perfect combination Terus ini Kacang luhut sama daging Tapi kacangnya kayak Agak gagal gitu Soalnya Harusnya kan direndam Semalaman Tapi kita gak rendam Dia matang Cuman Gak lembut Ini dagingnya Aku di Indonesia Gak pernah Makan salad sayur Kecuali salad buah Jadi ini bener-bener enak Bener-bener fresh Terus bawangnya tuh Gak bau gitu I'm ready Perfect chef I can be chef lah Am I happy to start Sea chef This so yummy Well You like Kalian boleh coba di rumah Ini bener-bener enak I'm really happy When you like some Turkish food Really At first time I didn't like this But when I make this Anime perfect So yummy Jadi ibu mertuaku Masakannya semuanya enak Mama rawi doing salad So perfect Really perfect Oh iya guys Jadi banyak yang penasaran Kemarin Nanya soal Cerita Music box itu Yang Vlog mall tertua Di Istanbul Jadi ceritanya gini Hari itu Kita pergi ke Mall tertua di Istanbul Nah disitu ada Kayak toko Pernak-perni gitu Terus kita Masuk ke dalam Ternyata ada kayak Boneka lucu gitu Terus pas kita pegang Dia bunyi kan Nah ternyata itu Kota musik Nah jadi Agak lama sih Kita mainin itu Kita gak beli Bonekanya Kita gak beli mainannya Cuma kita mainin Pas disitu aja Nah pulang dari situ Kan malamnya kita tidur Nah pas tidur itu Isti gak tau sih Tapi kayaknya ini bukan Mimpi ya Jadi malam itu Pas lagi tidur Isti ngerasa kayak Di kamar kita itu Ada suara yang Kota musik tadi Nah terus Suaranya tuh Bener-bener nyaring Sampai Isti kayak mau buka mata gitu Takut Terus Di pintu itu Kayak ngerasa ada Kayak ibu-ibu gitu Lagi berdiri disitu Ibu-ibunya itu Pake topi Kayak topi bundar Ala Eropa gitu Dan disitu Isti bener-bener kayak takut Akhirnya baca-baca aja Tidur Yaudah Besok paginya Baru cerita kemusap Kalo Ada Dapat mimpi buruk Nah selama kejadian itu Selama seminggu Itu Isti di rumah Bener-bener takut Kayak Mau keluar kamar aja Harus Nyalain Lampu Cepat-cepat Kayak gitu sih Nah Ternyata guys Jadi gedung tua itu Sebenernya mallnya Bukan mall tertua di Istanbul Tapi gedungnya itu Gedung tua di Istanbul Jadi Dulunya itu Gedungnya itu Fabrik Untuk buat Kayak white stuff gitu Kayak kulkas Laundry machine Kayak gitu Nah karena Si gedung itu Letaknya bener-bener Di city center Di tengah-tengah kota Istanbul Akhirnya mereka harus pindah Dan Makanya jadi Dibangun Mall Selama seminggu itu Kayak Parmo sendiri Takut Kayak Mau ke WC itu Bangunin musap Terus Hidupin lampu Suruh musap Liatin Aku gak tau sih Ini Beneran apa Enggak ya Mitos Atau mungkin Cuman perasaan Aku aja Tapi Berapa-berapa Pengalaman yang buruk Are you believe? Inga No Really? Really I don't know What? Don't I'm so afraid Menurut kalian gimana guys? Ada hubungannya Apa cuma perasaan aku aja? Komen di bawah ya Baby, can you close that door? No, I'm so afraid Baby, at this door lang No Babe Don't pick it lah I'm so afraid dong Like this Udah habis? Udah habis Alhamdulillah Kenyam Thank you for watching guys See you next video Istiwa yang musap We cannot pulang dulu We already had pulang Just say pulang dulu Istiwa yang musap Pulang dulu Bye On your keys Yeah Bye Bye